Ulun mohon maaf Biblah, Ulun kurang pit malam ini, jadi Ulun menyampaikan sedikit aja Karena ini imtisarul amar dari Habib, imtisarul amar awla min sulukil adab Di dalam Qasidah yang sering kita dengar, yang sering dilantunkan Qasidah innal Habib al-Mustafa, du-ra'fatin wa-du-wafa, wa-zikruhu fihi syifa Dan menyebut nama Nabi Muhammad SAW Memuji Rasulullah SAW Bersalawat kepada Nabi SAW Isinya di dalam salawat atau memuji kepada Nabi Itu ada obat penyembuh bagi segala penyakit Maupun penyakit yang dohir atau yang batin Sayyidil Walid al-Habib Salim bin Abdillah al-Syatiri Pernah menceritakan Zaman dulu Al-Imam Busiri pengarang Qasidah Burdah Beliau sebelum mengarang Qasidah-Qasidah yang memuji kepada Nabi SAW Beliau suka mengarang syiir-syiir yang memuji kepada para Sultan-Sultan Kepada para pejabat Kepada para orang-orang kaya Tetapi Allah SWT berkehendak lain Allah memalingkan tujuan beliau Supaya mengarang syiir-syiir yang berisi untuk memuji kepada Nabi Muhammad SAW Setelah beliau dipalingkan oleh Allah niatnya Sebelum beliau mengarang Qasidah-Qasidah Beliau ditimpakan oleh Allah SWT dengan satu penyakit Yang mana penyakit itu adalah penyakit lumpuh Dan beliau sudah berobat ke para dokter di mana-mana Para dokter fulan, dokter fulan, dokter di sana, dokter di sini Beliau berobat Tetapi kata para dokter Penyakit lumpuh yang beliau derita ini Tidak akan bisa disembuhkan Dan difonis oleh para dokter Bahwasannya Al-Imam Busiri ini Akan lumpuh seumur hidup Lalu beliau pulang dari berobat Semenjak beliau di rumah Beliau berniat untuk mengarang syiir yang memuji kepada Rasulullah SAW Dan disinilah beliau ketika sakit Dalam keadaan lumpuh Beliau mengarang syiir yang sekarang kita kenal dengan namanya Qasidah-Tul Burdah Setelah selesai beliau daripada mengarang Qasidah-Tul Burdah Lalu beliau tidur di malam hari Dan bermimpi dengan Nabi SAW Ketika beliau di dalam mimpi bertemu dengan Rasulullah Rasulullah bertanya kepada Al-Imam Al-Busiri Wahai Muhammad Al-Busiri Penyakit apa yang sedang engkau derita sekarang? Beliau menjawab Ya Rasulullah Ulun lagi ditimpa musibah penyakit lumpuh Dan penyakit lumpuh ulun ini Kedada yang kawam maobatinya Bahkan para dokter Kebanyakan dokter mengatakan Penyakit lumpuh yang ulun derita ini Sudah diponis Tidak bisa sembuh Dan dinyatakan lumpuh seumur hidup Lalu Rasulullah mendekat Ke ranjang Al-Imam Al-Busiri Beliau duduk di sebelah Imam Al-Busiri Dan memegang kaki Al-Imam Al-Busiri Sekalian mengusap sampai ke bawah Setelah diusap Al-Imam Al-Busiri Terbangun dari tidurnya Setelah bangun dari tidurnya Beliau mencium bau yang sangat wangi Ternyata bau yang sangat wangi itu Ada di kaki beliau Dengan berkat usapan dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Setelah Beliau mencium itu Beliau mencoba untuk bangun dari kasurnya Mencoba untuk berdiri dan berjalan Ternyata setelah Beliau mencoba berdiri Dan berjalan Ternyata sembuh kaki beliau Daripada penyakit lumpuhnya Dengan berkat usapan Nabi sallallahu alaihi wa sallam Mudah-mudahan kita yang berhadir di tempat ini Dengan berkat kita membaca Maulidur Rasul Disembuhkan oleh Allah Dari segala penyakit Amin amin Kita pasti bertanya-tanya Ketika Diadakannya Maulidur Rasul Apakah disitu Nabi hadir Dijawab oleh Sebahagian ulama Dinukil atau dikutip Dari sebahagian ulama Bahwasanya Ketika diadakannya Maulidur Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Nabi meminta izin Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk berhadir Ke majlis yang dibacakan Maulid itu Dan ketika Nabi Meminta izin Kepada Allah Para malaikat yang lain Dan para Nabi-Nabi yang lain Dan para Ruh-ruh Awliya Itu ikut Menghadiri Di majlis Yang dibacakan Maulid Ar-Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Al-Habib Ahmad bin Hassan Al-Aktos Menceritakan Di dalam kitabnya Yang bernama Tazkirun Nas Suatu hari Beliau Pernah Menghadiri Acara Maulidur Rasul Di kota Yang bernama Kota Sewun Disitu Beliau Hadir Maulid Dan beliau Melihat Rasulullah Keluar Dari tempat Maulid itu Lalu beliau Keluar Mengikuti Rasulullah Dan Menghampiri Rasulullah Bertanya Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Apakah gerangan Engkau Jadi keluar Daripada Maulid Yang dibaca Maulid Yang dibaca Di tempat Yang dibacakan Maulid itu Rasulullah Menjawab Aku keluar Dari tempat Itu Karena Orang-orang Disitu Ketika Dibacakan Maulidku Orang-orangnya Galil Adab Orang-orangnya Gak punya Adab Kenapa Karena Sebahagian Orang disitu Menghisap Rokok Di tempat Maulid itu Maka Dari itu Aku keluar Walaupun Di tempat Itu Dibacakan Maulid Kalau Orangnya Ya tidak Ada yang Beradab Maka Aku keluar Dari tempat Itu Sallallahu Alayhi wa'ala Alayhi wa sallam Maka Dari itu Kalau Kita Menghadiri Majlis Maulidul Rasul Atau Majlis Burdah Atau Majlis Salawat Yang lainnya Itu Hendaknya Kita Pakai Adab Jangan Ngerokok Apalagi Jangan Ngomong Kalau Bisa Kecuali Ada Hajat Kecuali Ada Perlu Jangan Main Handphone Kecuali Ada Perlu Kenapa Karena Ini Adab Yang Sudah Dicantumkan Oleh Para Ulama Al-Habib Salih Bin Abdullah Al-Attas Mengatakan Di setiap tempat yang dibacakan maulid nabi disitu nabi pasti hadir dan nabi hadirnya itu ketika mahalul qiyam ketika berdiri ketika dibacakan Osidah tola'al atau ya nabi salam alaik disitu nabi berhadir itu di setiap maulid maupun maulid dia ulame yang kita baca maupun maulid simtud durar maupun itu maulid azab sama semuanya kecuali satu kecuali maulid ad-diba'i itu nabi berhadir di dalam majlis maulid yang dibacakan maulidnya ad-diba'i nabi berhadir dari awal sampai akhir Maka dari itu orang-orang dihadrumud semua rata-rata ketika majlis maulid itu dibacakannya maulid ad-diba'i Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam As-Syeikh Ismail Hakki Al-Barusawi Beliau mengatakan di dalam kitabnya yang bernama Tafsir Ruhul Bayan Beliau mengatakan hendaknya sepantasnya lah bagi kita umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ketika datangnya bulan rabi'i awal ketika datangnya bulan maulid Lebih-lebih lagi ketika datangnya malam 12 rabi'i awal Malam kelahirannya nabi sallallahu alaihi wa sallam Itu berbahagia, berbangga-bangga Memakai pakaian yang baru Berhias-hias Dan bersyukur mengundang orang yang banyak Agar apa? Agar supaya kita mendapatkan syafaatnya nabi sallallahu alaihi wa sallam Agar kita mendapat keberkahan dari nabi sallallahu alaihi wa sallam Dan agar kita supaya dekat dengan nabi sallallahu alaihi wa sallam Mudah-mudahan kita yang berhadir di dalam majlis maulid ini Mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Dan akhirnya nanti Dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Di dalam syurga Amin, amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh